Terus tadi ini Mbak, Bapak menjelaskan gak terkait apa-apa alat-alatnya untuk membuat seperti memanggil misalkan atau mungkin kasarnya mengusir hewan-hewan ini? Kalau disini kan sebenarnya kalau mau memanggil itu lebih kekuatan batin. Ini kan ada singing bowl, singing bowl itu kan getaran suara. Jadi kan gelombang otak itu kan ada otak alpha, terus delta, terus theta, ya kan? Gelombang otak itu gelombang otak untuk meditasi. Jadi kalau seseorang itu yang pawang hujan itu bisa sampai ke tetas. Jadi kalau orang itu tenang, slow, itu bisa ke alam lain. Nah, sebenarnya secara fakta Rara itu pakai kayu dan asap. Jadi uap itu ke atas. Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang doa ini, getaran ini singing bowl. Terus ada teriakan Rara, kan sering kan? Iya Mbak. Nah, sama kalau kita udah teriak, nanti dia panas. Nah, ini dalam satu detik aja udah panas. Karena tadi kan udah disejukkan lagi. Jadi, afirmasi memohon berkah Allah Tuhan yang mahu kuasa, supaya matahari ada di atas kepalanya Rara. Nah, cuman efeknya Rara itu terkurung di sini. Jadi saya harus benar-benar mau melayani MGPA, mau melayani ITDC, mau melayani tim Korlab. Jadi, otomatis saya harus sayang, simpati dengan pimpinan, dengan tim kerja mereka. Saya sayangi wajah-wajahnya, seperti itu. Supaya kuat, lintas dimensi. Kan awan ini digeser. Nah, itu awan-awan hitam. Nah, nanti modifikasinya dengan tim cuaca, ya bagaimana ya? Mereka nanti kan belajar dari BMKG, kalau ditaburkan garam di sebelah sana, ya nanti Rara doa supaya sebelah sana cepat, bisa ada elemen gelap-gelapnya ke sana, atau pokoknya jangan di atas ini lah. Mudah-mudahan sukses sama-sama. Berarti, kalau memukul itu, memakil kentongan itu apa maksudnya, Pak? Itu tadi, getaran suara. Getaran suara, ya? Getaran suara ini kan sampai ke hati, sampai ke telinga, sampai ke alam lain. Contohnya, kayak kalian mau azan, itu kenapa kok harus dikumandangkan, supaya kan kedengeran semua orang. Kedengeran, ke langit. Sama, Rara juga gini. Gitu. Kan ada yang di gereja juga, itu ada lonceng, nah itu sebenarnya diberitahukan untuk keseluruh umat dan ke atas. Kan gitu. Sama, saya juga punya. Kan kemarin juga sudah Mas Sinto setribun kan tahu ya, langit bisa ikut geser sama Rara. Itu mengikuti ini. Saya sampai nggak ngeliat di bawah, karena saya fokusnya di atas. Sempat nginjek semen. Sampai nginjek semen, Pak? Iya. Karena itu anginnya itu mengikuti tangan saya, gerakan ini. Gerakan ini saya itu diikuti oleh angin. Gitu. Oh, berarti ketika Mbak jalan itu, awan itu ikut Mbak ya sebenarnya? Ikut. Arah saya ke kanan, maksudnya ke waktu itu kan, gimana caranya dari barat ke utara. Gitu. Gini Mbak, terkait apakah, pernah nggak melambing kegagalan ketika misalnya? Pernah, pernah. Di mana ceritanya, Mbak? Nah, waktu itu Rara ngawal sepak bola, Indonesia lawan Jepang. Saya diminta oleh Coach Indra, waktu itu bagaimana caranya, Garuda Mania di GBK itu aman dan happy. Nah, waktu itu saya ngawal hujan, saya udah bilang sama Coach, maaf Coach, izin Rara sedang datang bulan. Karena kalau saya datang bulan, karena otomatis energi saya berkurang. Nah, terus waktu itu Coach Indra bilang, ya nggak apa-apa dicoba dulu. Nah, ternyata beneran hujan. Dan itu gagal, saya nangis, malah makin gagal. Tapi waktu itu, saya WA Coach Indra kan, beliau masih di lapangan, belum bisa. Nah, waktu istirahat, Coach Indra bilang, Terima kasih, kalau bisa terus di support, kalau tidak ya sudah. Nah, akhirnya saya terpicu, ketika pertandingan sudah selesai, saya doa lagi, dan berhasil menggeser hujan, ya minimal supporter Garuda Mania itu, Timnas bisa pulang. Tapi waktu pertandingan hujan, dan Indonesia kalah. Nah, itu sih sedihnya tuh di situ. Kalau pas ASEAN Games, itu kan penutupan sempat hujan. Nah, waktu itu, belum sinkron, antara panitia. Karena waktu itu, Rara opening ceremony handle, ke Menpora, waktu itu Pak Imam Nahrawi, dialihkan ke Palembang. Tapi Rara masih tetap di situ, dan panitianya itu berbeda. Nah, waktu itu, Rara udah bilang, nanti kalau hujan, kontak Rara. Nah, begitu hujan, baru dikontak. Nah, makanya harusnya, setiap event, itu harusnya sedia payung sebelum hujan, sedia bawang hujan, sebelum, dan saat event berjalan, supaya semua nyaman. Selamat menikmati.